Ini usaha begini sejak berapa lama, Bu? Parak 2 tahun, Mak. 2 tahun? Ibu asli dari mana ini? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. 2 tahun itu baru datang ke sini? Enggak, lama, di sini. 19 tahun sudah di sini. Oh. Terus jualan, dulu jualan pentol. Oh. Terus kepikiran untuk ngumpulin barang ini dari mana ininya? Inspirasinya? Ya, melihatnya aja kayaknya kok agak nyaman dikit gitu. Oh. Ini awalnya ibu sendiri yang mengumpulkan atau memang sudah jadi ini? Yang mengumpul jadi apa nih? Iya, awalnya yang rintis sendiri, Pak. Oh, ngumpulin sedikit-dikit gitu. Habis itu baru nerima dari macam-macam. Iya, emang ada orang juga ya diterima. Ini ibu kan macam-macam, Bu. Modelnya ada yang apa nih? Setelahnya kardus ya. Terus aja apa nih? Apa aja, Bu, jenisnya ini? Ini kardus, plastik. Terus? Ya, jumbaga, almah, besi, seng. Maksudnya macam-macam itu yang bisa dianuk. Ini nanti orang yang mengambil? Enggak. Itu nanti hitungannya semua per kilo ya? Iya. Mereka mengambilnya setelah berapa banyak, Bu, biasanya? Ya, kalau setiap araksi mobil, biar di telpon. Satu truk gitu ya? Iya. Termasuk yang besi, segala macam? Iya, semuanya. Rata-rata ibu, seperti kayak kardus ini bisa berapa lama nih untuk ininya? Mengumpulkannya sampai bisa diangkut? Amun, anak buahnya, ini anak buahnya boleh kemahamun. Di sini ya kadang seminggu sekali, seminggu dua kali, gak mesti jual. Wah hebat ini ya. Ini saya lihat kan ada beberapa dulu, Bu, ya. Seperti kayak di Jawa itu pindah kemana mereka? Yang Jalan Jawa? Yang Jalan Jawa, yang di sebelah PDI itu. Itu pindah di Jalan Jawa sebelah makam itu apa? Oh itu. Dulu saya pernah mau mampir, itu rupanya mereka lagi pulang kampung waktu itu. Sekarang di pulang kampung orangnya, soalnya besi turun banyak, Pak. Oh harga besi itu? Ada usungnya sekarang tuh, harga besi itu hancur. Oh gitu. Oh dulu mereka ngumpul besi juga ya? Nah ibu ini kok masih bertahan ini? Ya namanya sudah terlanjur, Pak. Ya bertahan, Pak. Oh keuntungan terbesar itu dari besi? Ya, ya anu semua ya ada untungnya, tapi per kilo 200. Oh ya sekali. 200 rupiah aja. Jauh sekali ya. Nah itu, makin susah ini apa Pak? Ini makin susah, makanya Pak ada bulikan, ah. Gak pernah dapet barang yang nyari itu loh. Yang biasanya dulu kan harganya larang, sekarang turun kan orang. Orang otomatis hendak jual tuh, kayak apalah modelnya. Ini ibu bisa mengumpulkan ini, berapa pemulung ini ibu ininya yang dikerahkan di Kapuas ini? Anak bulannya 10 pasti nih. Tinggal di sini semua? Yang gak nyewa sama biniknya kok. Oh gitu. Bindiknya jualan jamu. Jualan di sekolah. Amun yang di sini ini biasanya yang gak bawa biniknya tuh biasanya 6 orang, 7 orang. Wah hebat nih, usaha begini bisa mempekerjakan orang. Ma'e Pak, apa yang ada yang ngagur jual. Terus harapan ibu ke depan gimana nih, untuk usaha ini? Ya ke depannya ya. Kalau harganya stabil, ya nyaman-nyaman harganya. Harganya lagi turun, ya tahu. Terus ibu, dari apa? Dari pengalaman selama ini lancar-lancar aja tapi ya. Ya itu. Kurang jalan. Kalau plastik ini, yang mengambil ini orangnya sama atau beda-beda? Ya beda-beda lah Pak. Kotak beda, bisi beda, plastik beda. Ibu, taunya orang yang ngambil itu dari mana? Ya ada yang datangnya ke sini. Oh berarti mereka yang datang ya? Nah datang ke sini. Ibarat kayak orang jualan di supermarket, didatangin ini ya? Didatanginnya. Wah hebat ini. Nah di Jawa gini susah juga atau apa-apa. Kalau yang kerja ini mereka mulai ngumpulkan dari jam berapa ini? Ya pagi sampai sore, sampai jam segini ini nah itu paman datang Pak. Luar biasa ya. Pagi sampai sore, ya itu ya. Terus ini Pak, apa nih? Kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama ini kalau usaha seperti ini? Kesulitannya ya barang harga turun tuh Pak. Sulitnya mencari barang nggak dapat kan tuh buahnya. Tapi kalau mengumpulkan ini selalu ada ya? Ada, ya dikit-dikit ada. Berarti anak buah itu disebar ada daerah-daerah lokasi ininya? Ya, ke Trang yang pakai kendaraan. Namun yang berjalan pakai gerobak ya di sini aja. Sampai ke Trang nyarinya ya? Iya, jauh Pak. Ke Trang itu nyari apa itu? Sampai ke Dadaup. Sampai ke Dadaup. Sampai Tahanutuk. Iya, nyari besi itu. Kalau kendaraan, Trang-Tramon ya pakai gerobak di sini aja, Bang. Wah, luar biasa ini jangkauannya. Sekap puasnya ada berapa yang ngumpulkan seperti ini? Berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh rasanya. Tujuh. Tujuh. Di tempat yang berbeda ya? Iya, di jalan gang APP, jalan Sutoyo itu ada juga. Yang di ujung sana kan ada dua, tiga. Jalan Pemuda, jalan Krueng, sama mana yuk. Banyak hebat di sini, Tuk. Kawannya juga ada yang di Pulang Pesok sana. Yang sekampung itu, nah. Wah, hebat nih. Kalau di Jawa susah, mau tidak nyari ke sini, nanti bisa makan, makan, nyaksan, nyekolahkan. Kesana apa, yang mana. Saya ngomong-ngomong, ibu, namanya siapa nih? Seri Indah Yati. Seri Indah Yati, kalau suaminya? Sugiono. Sugiono, terus nama jalan di rumah saya. Yang tinggal di mana? Sugiono. Ibu, anak berapa ini? Anaknya dua. Di sini semua? Pulang satu. Oh, sudah besar? Iya, sudah sampai istri, anaknya sampai si cucu. Hebat. Berarti nikahnya muda di lu, ya? Namanya orang Jawa, 17 tahun, sudah nikah. Menurang sini yang nggak ada. Yang terakhir ini sekolah di mana? Di Anu. Mana itu? Al-Mukarram itu, nah. Oh, di MTS. MTS. Pas 3. Menaikan. Yang pertama sekarang kerja apa ini? Ya, empat kerja di sini juga. Ini kangen anaknya pulang. Oh, nggak dibawa ke sini, seri? Dulu di sini. Pas hamil itu minta pulang. Oh, habis melahirkan nanti di sini lagi? Sudah melahirkan, sudah lima bulan anaknya. Tahu, habis lebarang kok. Oh, ibu belum lihat cucu? Sudah. Oh, ibu yang ke sana? Ya, sudah. Ya, sudah. Cucu pertama, ibu ya. Oh, karena ibu, makasih ini saya, ini bu ya. Selamat menikmati.